NSHBA Season 366, Tulang Tertinggi VS Tulang Tertinggi Pada saat Ji Wuying menghilang, Guoran tiba-tiba bergerak. Dia meninju kehampaan dengan tangan kanannya, kehampaan itu meledak, dan sebuah lubang besar pecah. Ledakan Pada saat kehampaan runtuh, tubuh Ji Wuying, seperti meteor, menghantam sebuah bangunan, dan bangunan itu hancur berkeping-keping. Apa? Orang-orang terkejut bahwa semuanya terjadi begitu cepat sehingga terlalu dini untuk bereaksi. Ji Wuying terus mengatakan bahwa dia ingin membunuh Longchen, tetapi dia benar-benar menembak Guoran, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak melakukan serangan diam-diam, tetapi dihancurkan oleh Guoran dengan pukulan. Sial, kapan laosu adalah kesemek yang lembut? Kekuatan ruang kecilmu, di depan laosu, hanyalah tipuan untuk membodohi anak-anak. Bodoh, bangun dan tahan amarah pamanmu Guoran. Petik 2 Guoran menginjak kehampaan, seperti sambaran petir, dia bergegas menuju Ji Wuying. Tiba-tiba, tubuh Guoran berbalik lagi, tiba-tiba berubah arah, dan meninju kehampaan. Ledakan Ledakan lain, retakan seperti sarang laba-laba muncul di atas kehampaan, tubuh Ji Wuying muncul dari udara tipis, dan ditendang kembali oleh Guoran lagi. Orang-orang terkejut, gerakan Ji Wuying tidak dapat diprediksi, tetapi Guoran dapat menemukan lokasinya seperti seorang peramal. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan Xia Chen terkejut. Xia Chen dikejar dan dibunuh oleh Ji Wuying. Mengetahui betapa kuatnya kekuatan ruang Ji Wuying yang menakutkan, dia hampir mati di bawah pedangnya beberapa kali. Tulang tertinggi Guoran, orang kuat dari klan Moro, harus saling berhubungan. Atas dasar nafas tulang tertinggi, tulang tertinggi Guoran jauh lebih kuat daripada milik Ji Wuying. Tulang tertinggi Ji Wuying seharusnya masih dalam tahap primitif dan belum sepenuhnya terbangun. Meskipun kekuatan ruang Ji Wuying misterius, sudut serangannya tunggal, dan fluktuasinya sedikit berubah. Tapi begitu teknik gerakan ditambahkan, semuanya menjadi dapat dilacak, dan Guoran dapat dengan jelas menentukan lokasi dan sudut serangannya melalui induksi. Kata Long Chen. Boom-boom-boom. Guoran melambai dengan satu tangan dan membanting pedang tajam Ji Wuying dengan tangan kosong. Setiap kali menabrak, itu mengeluarkan suara emas dan besi, yang memekakkan telinga. Anda harus tahu bahwa lengan tulang dari Morootianya ini bahkan tidak dapat dirusak oleh pisau Minghong. Dapat dilihat betapa menakjubkannya itu. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa tangan Guoran adalah lengan tulang tertinggi. Semua orang tercengang. Anda harus tahu bahwa tangan Ji Wuying adalah artefak dunia. Guoran sebenarnya bisa mengambilnya dengan tangan kosong. Bos yang terkejut dengan mulut terbuka. Setelah memegang satu tangan, Guoran hanya menggunakan tangan kanannya, dan mencibir, jika kamu menggunakan dua tangan, aku akan menggertakmu. Tangan kiri saya 10 kali lebih kuat dari tangan kanan saya. Jika Anda bisa memaksa tangan kiri saya, Anda akan menang. Petik 2 Orang ini membual tentang tidak menulis draft. Jika dia berani mengulurkan tangan kirinya, dia akan langsung dipotong oleh pedang. Tapi saat ini Guoran sangat berani, pukulan jatuh, langit bergetar, ruang terdistorsi, dan tidak ada yang berani meragukan kata-katanya. Yang terpenting di hati orang, orang kuat sejati tidak pernah menyombongkan diri. Sayangnya, mereka bertemu dengan pria tak tahu malu hari ini. Jadi, ketika Guoran membujuk bahwa tangan kirinya lebih kuat, banyak orang yang mempercayainya. Kamu kentut. Ji Wuying sangat marah. Setelah beberapa percobaan, dia akhirnya menemukan bahwa pria yang terlihat lemah ini sebenarnya memiliki tulang yang luar biasa. Dia ingat dengan jelas bahwa terakhir kali orang ini menyerangnya, dia semua diberkati dengan baju perang. Mengapa dia tiba-tiba menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi hari ini? Jika dia menyembunyikan kekuatannya saat itu, itu salah. Jika dia meledakan kekuatan Supreme Bond dengan seluruh kekuatannya, dia akan terluka parah jika dia tidak mati, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Guoran, seorang jenius tertinggi, diciptakan secara artifisial. Dia kaget dan marah saat mendengar Guoran menyombongkan diri. Boom-boom-boom. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengubah gerakannya, Guoran selalu dapat menemukannya dan membuat blok paling akurat. Teknik luar angkasanya yang tidak dapat diprediksi tidak berhasil di depan Guoran, yang membuatnya marah. Sebagai seorang pembunuh, dia perlu menggunakan keterampilan membunuh untuk membunuh musuh, yang merupakan cara paling misterius dan hemat tenaga untuk membunuh lawan. Ini adalah kredo si pembunuh dan kriteria si pembunuh. Pembunuhnya tidak akan bertarung sembarangan dengan musuh. Jika dia melewatkan satu pukulan, dia akan melakukan perjalanan ribuan mil jauhnya. Pembunuh-membunuh, selain lingkungan, cuaca, keterampilan, aktivitas mental orang, Del harus memiliki kontrol yang tepat, memiliki peluang untuk menembak secara langsung, tidak ada peluang untuk menciptakan peluang. Pembunuhnya membutuhkan ketenangan mutlak, tetapi ketika Long Chen melihat Ji Wuying dengan marah memarahi orang, dia sedikit terkejut, apakah ini pembunuh pertama dari Blood Killing Hall. Dia tiba-tiba menjadi curiga. Dia tidak mengenal Ji Wuying dengan baik, tapi dia sangat mengenal En Puda. Dengan kebijaksanaannya, dia tidak akan pernah menumbuhkan murid yang ceroboh seperti itu, bukan? Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras, angin dan awan berubah warna, dan kekuatan besar membuat seluruh susunan besar bergetar. Kali ini, tabrakan itu merupakan pagar antara dua kekuatan. Tidak ada keterampilan, angin astral yang disebabkan oleh kekuatan besar menyapu seluruh Polaroh. Pengadilan. Bahkan dengan perlindungan susunan besar, bangunan yang tak terhitung jumlahnya terus berguncang, dan tampaknya akan runtuh kapan saja. Wajah pembangkit tenaga dari pavilion Polaroh yang tak terhitung jumlahnya telah berubah. Apakah ini awal dari pertarungan yang sembrono? Long Chen semakin mengerutkan kening. Om. Tiba-tiba Ji Wuying berdiri di atas kehampaan gelombang dan sebuah dunia muncul di belakangnya. Di dunia itu, ada tangan besar yang menutupi langit. Kekuatan mengalir, dan cahaya suci turun dari sembilan langit, menyinari dirinya. Pada saat itu, dia tampak seperti putra langit dan bumi, menikmati memanjakan segala sesuatu. Pada saat yang sama, tangannya yang memegang pedang panjang memutih seperti batu giyok, ditutupi jalan rune. Tulang tertinggi. Seru beberapa orang, Ji Wuying mulai menggunakan kekuatan penuh dari Supreme Bone, akhirnya mereka merasakan hembusan nafas dari Supreme Bone, ternyata Supreme Bone miliknya ada di telapak tangannya, bahkan orang-orang tua ini, ini pertama kalinya dalam kehidupan ini untuk melihat penampilan tulang tertinggi. Tulang tertinggi terungkap, angin dan awan berubah warna, dan raungan menderu. Adegan itu menakjubkan dan menakutkan. Guoran tidak terkejut saat melihat Ji Wuying menggunakan semua kekuatan Supreme Bone. Dia paling takut orang ini memiliki teknik pembunuhan yang mengerikan. Jika dia tidak bisa mengatasinya, dia akan malu. Dan orang ini, setelah dipukuli beberapa kali olehnya, bahkan melupakan identitasnya sebagai pembunuh, dan benar-benar menggunakan kekerasan padanya. Ini hanya memenuhi dia. Namun, Guoran tetap tenang di permukaan, masih menahan dengan satu tangan, dengan tenang memperhatikan Ji Wuying, yang dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatannya. Terus bekerja keras untuk meningkat, keluarkan semua kekuatanmu, dan aku tetap tidak akan menyentuh tangan kiriku. Guoran berkata dengan tenang dan otentik. Om. Lengannya gemetar, kekuatan kekerasannya seperti letusan gunung berapi, tulang lengannya terbangun seperti binatang buah spurba, dan keganasan menyapu langit. Om. Tiba-tiba Ji Wuying dan Guoran berhenti minum pada saat bersamaan. Di mata orang-orang yang ketakutan, keduanya saling menabrak seperti meteor. Pada saat itu, kekuatan mereka langsung mencapai puncaknya. Ukulan ini, sederhana dan kasar. Bab 3652, Bunuh Ji Wuying. Ledakan. Untuk sesaat, tanah berguncang, kekuatan Supreme Bond meletus, dan riak seperti gelombang pasang menyebar. Di seluruh pavilion Lingwen, bangunan yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur. Hanya beberapa bangunan yang memiliki pola tak berujung yang beredar, menahan benturan dan melestarikannya. Dan pembangkit tenaga listrik yang hadir tidak seberuntung itu. Mereka meremas jimat dan menempatkan banyak perlindungan pada tubuh mereka, tetapi mereka masih terguncang menjadi bubuk. Perlindungan tampak begitu tak tertahankan di depan kekuatan mereka berdua. Satu pukulan. Hanya beberapa orang super kuat yang bisa menahan dampak yang begitu mengerikan. Di tengah angin kencang yang menderu-deru, orang-orang melihat lengan Gu Oran terus-menerus bergetar, dan sebuah tangan besar dengan kuat menggenggam pedang panjang Ji Wuying. Berdengung. Pedang panjang Ji Wuying bergetar, tapi tidak bisa mengguncang Gu Oran sedikitpun. Di bawah persaingan antara keduanya, tulang tertinggi mereka menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Saat ini, sepertinya mereka tidak bertarung, tapi dua bagian. Tulang tertinggi sedang bertarung. Langit dan bumi dipenuhi dengan nafas dari tulang tertinggi. Napas itu membuat orang merasa kagum dan takut. Tulang tertinggi tampaknya mewakili kekuatan puncak dunia. Ji Wuying tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pedang panjang itu sepertinya dilemparkan ke tangan Gu Oran, dan itu tidak bergerak sama sekali. Gu Oran menggelengkan kepalanya dan berkata, Pak Karno, satu di istana pembunuh darah. Itu hanya nama palsu, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Tiba-tiba, Gu Oran menendang seperti kilat, dan langsung menuju perut bagian bawah Ji Wuying. Pada saat menendang, kakinya ditutupi dengan baju besi hitam, dan rune pada baju besi itu beredar. Uff! Wajah Ji Wuying sangat berubah, dan dia buru-buru melepaskan pedang panjangnya untuk menghindari tendangan ini. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa sebelum tendangan Gu Oran tiba, cahaya ilahi keluar dari jari kakinya dan mengenai perut bagian bawahnya dengan asteris-asteris-asteris lampu. Percikan, perut bagian bawahnya ditusuk oleh kaki Gu Oran. Melihat ini, Long Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun tendangan Gu Oran tidak terduga, sebagai master dari Blood Killing Hall, tidak peduli seberapa buruk dia, dia tidak bisa menghindarinya. Kecuali tulang tertinggi, orang ini lemah dalam aspek lain. Benar-benar berantakan. Perut bagian bawah Ji Wuying tertusuk, semua orang berseru, kekuatan Gu Oran tak termaafkan, dan cahaya ilahi di bawah kakinya meledak seperti pegas, menyerbu ke depan Ji Wuying dan menghancurkannya dengan pukulan. Ledakan. Wajah Ji Wuying penuh dengan kengerian. Dalam kepanikan, dia membentuk segel dengan satu tangan, dan seluruh orang menghilang di tempatnya, tetapi pada saat dia menghilang, Gu Oran meninju ruang kosong di sebelahnya, dan berteriak. Dengan ledakan itu, sosok Ji Wuying yang menghilang muncul, dan setengah dari tubuhnya dihancurkan oleh pukulan Gu Oran. Kekuatannya di luar angkasa tidak bisa lepas dari induksi lengan tertinggi, dan ditangkap oleh Gu Oran. Pukulan ini benar-benar membunuh Ji Wuying. Tubuhnya hancur oleh pukulan Gu Oran, dan tubuhnya mulai layu dengan cepat, dan energi iblis yang menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Anda harus tahu bahwa tulang tertinggi Gu Oran telah menyebabkan kerusakan besar pada Longchen. Bahkan dengan bantuan Chaos Bats, butuh banyak usaha untuk menyelesaikannya. Betapa kuatnya tubuh Longchen, dia tidak tahan, dan Ji Wuying dalam keadaan melarikan diri tanpa pertahanan apapun, dan terbunuh oleh pukulan Gu Oran. Di bawah pandangan orang-orang yang ketakutan, tubuh Ji Wuying perlahan menghilang, seolah-olah telah dibakar. Ji Wuying berteriak ngeri, tapi dia hanya memiliki separuh tubuhnya, dan wajah Yuki mulai menghilang. Dia menepuk wajahnya dengan tangannya, mencoba untuk menghapus energi jahat. Uff! Pada akhirnya, dia hanya menembak, dan kepalanya langsung meledak. Pada saat itu, tidak hanya Gu Oran yang tercengang, tetapi Longchen, Xia Chen, dan semua orang yang hadir juga tercengang. Gu Oran, kamu harus berhati-hati di masa depan. Jika suatu hari Anda digigit nyamuk, Anda tidak boleh menepuknya dengan tangan dengan cara yang membingungkan. Longchen mengingatkan. Gu Oran menggigil ketakutan. Dalam kecemasan Ji Wuying ini, dia lupa bahwa dia adalah tulang tertinggi, dan masih dalam keadaan meledak, dan dia menembak dirinya sendiri sampai mati. Lengan tertingginya, dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya, dia hanya bisa mengirim tapi tidak bisa ditarik kembali. Jika ada sesuatu yang aneh di wajahnya, lalu tampar dengan tangannya, pion. Ji Wuying menembak dirinya sendiri sampai mati, meskipun banyak orang di sini adalah orang-orang yang telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka, jenius tertinggi akhirnya mati sendiri di bawah tamparan. Orang tidak bisa tidak melihat ke dalam kekosongan. Dari awal hingga akhir, Gu Oran, yang memegang satu tangan di belakang, dengan tenang memenuhi hatinya dengan kekaguman. Gu Oran selalu menjadi master, seolah semuanya terkendali, yang tenang dan tenang, terlihat begitu anggun dan elegan. Menghadapi tatapan ngeri dari banyak orang, Gu Oran tiba-tiba menjadi lapang. Om! Pada saat ini, tubuh Ji Wuying bergerak, dan semua orang terkejut. Gu Oran tiba-tiba mengubah wajahnya, bergegas ke sisi Ji Wuying, dan memotong tangannya dengan pisau. Adalah tulang tertingginya. Namun, yang mengejutkan Gu Oran adalah rune pada tulang tertinggi ini berubah menjadi gelap dengan cepat, dan akhirnya membusuk dan berubah menjadi tumpukan darah. Ah, tulang tertinggiku, bagaimana ini bisa terjadi? Gu Oran menjerit dan hampir menangis. Dia memikirkannya sebelumnya. Di masa depan, tangan kanan adalah lengan tertinggi, tangan kiri adalah tangan tertinggi, tangan kanan adalah kekuatan, dan tangan kiri adalah ruang. Kalau begitu, jika langit jatuh ke tanah, siapa yang dia takuti? Tapi saat dia menikmati tatapan kaget orang lain, tulang tangan tertinggi ini tiba-tiba bergerak, dan kemudian mulai membusuk. Ji Wuying ini agak aneh, mari kita bicarakan nanti gelombang sekarang bisnis itu penting. Longchen melirik Ji Wuying, yang telah membusuk, dengan tatapan berwibawa di matanya, membuat Gu Oran serius. Masalah belum terselesaikan. Ji Wuying meninggal. Kematiannya terlalu aneh dan sedikit aneh. Saat ini, ekspresi Gongsun Xuan dan Gongsun Ziyi tidak terlalu bagus. Dari kedalaman mata mereka, Longchen melihat kegelisahan mereka. Dan ketakutan. Kekuatan tempur Gu Oran yang menakutkan membuat mereka takut. Saya harus mengatakan bahwa penampilan Gu Oran kali ini terlalu bagus. Mengalahkan Ji Wuying sama mudahnya. Sebenarnya, ini adalah si bodoh Ji Wuying, yang telah berusaha sekuat tenaga untuk bekerja sama dengan Gu Oran. Gu Oran tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat, terutama saat dia tidak memiliki baju perang. Selama Ji Wuying tidak menggunakan lengan tertinggi untuk membuat Gu Oran kehilangan akal sehatnya. Tidak peduli seberapa buruk keterampilan pembunuhannya, Gu Oran akan terburu-buru. Tapi pria ini, seorang pembunuh, justru memilih menggunakan tempat terlemahnya untuk bertarung dengan tempat terkuat orang lain. Dapat dikatakan bahwa Ji Wuying menggunakan hidupnya sendiri untuk menyelesaikan upacara pura-pura cantik Gu Oran. Bahkan dengan kebijaksanaan Long Chen, saya masih tidak bisa memahaminya, apa-apaan Ji Wuying ini, dan apa yang ingin dia lakukan. Sampai sekarang, Long Chen bingung dan tidak bisa menyentuh pikirannya. Selanjutnya, Gong Sun Suan, Gong Sun Ziyi, kita harus menyelesaikan keluhan di antara kita. Kata Xia Chen. Gong Sun Suan mencibir, kamu adalah pengkhianat yang menipu Tuanmu dan menghancurkan leluhurmu, berpikir bahwa kamu dapat membalikkan benar dan salah dengan berkolusi dengan beberapa pembantu dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Apa menurutmu aku tidak dijaga? Om. Tiba-tiba, Gong Sun Suan melambaikan tangan besarnya, dan puluhan ribu bangunan di pavilion Lingwen menyala pada saat bersamaan. Bangunan-bangunan yang tidak hancur ini sebenarnya adalah pelat susunan. Tiga orang. Bab 3653, ironi sialan. Setiap bangunan memancarkan aura yang menakutkan. Ada ratusan juta rune di gedung itu, seolah-olah ratusan juta mata telah mengunci Long Chen, dan lainnya. Xia Chen, kamu tahu betapa kuatnya pavilion Lingwen. Saya sudah menyiapkan jaring langit dan bumi, menunggu Anda, jimat kunci Yin dan Yang, menurut Anda apakah Anda bisa memenangkan tiketnya? Sebelumnya saya tidak ingin berperang, sekarang hehehe, semua yang harus dihancurkan telah dihancurkan, dan saya tidak perlu khawatir. Ji Wuying benar-benar sampah, apa yang sombong pertama di istana pembunuh darah, bahkan bukan pembunuh kelas 3, seorang pembunuh pergi berperang dengan orang lain, lelaki tua ini belum pernah melihat orang sebodoh itu seumur hidup. Tapi tidak masalah, kematiannya tidak akan mengubah apapun, dan tidak akan mengubah takdirmu. Gongsun Xuan mencibir. Xia Chen, ingat hubungan masa lalu kita, jika kamu bersedia untuk berubah, pavilion Lingwenku masih bersedia menerimamu. Untuk ketidaknyamanan hari ini, kita bisa melepaskan masa lalu, dan saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bagaimana kalau kita bergaul dengan baik? Kata Gongsun Ziyi. Hahaha. Xia Chen tertawa marah, ini benar-benar pengalaman yang panjang, kalian berdua adalah orang paling tidak tahu malu yang pernah saya lihat, dan tidak ada yang namanya salah satu dari mereka. Jelas bahwa Anda mencoba menyakiti saya, dan keluar dari suara Anda seolah-olah Anda adalah korbannya. Bagaimana, Anda masih harus melindungi topeng Anda, dan berencana untuk terus menggunakan topeng ini untuk menipu dunia di masa depan. Anda terlalu banyak berpikir. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi pavilion Lingwen di dunia ini, dan tidak akan ada lagi Gongsun Xuan dan Gongsun Ziyi. Petik 2. Gongsun Ziyi awalnya berpura-pura damai, tetapi ketika Xia Chen mengatakan ini, wajahnya langsung menjadi dingin dan parah. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Om. Pada saat ini, seluruh susunan besar di pavilion Lingwen bergetar, dan pedang tajam terbentuk satu demi satu, dan ratusan juta pedang tajam diarahkan ke Xia Chen dan mereka bertiga. Tapi apakah itu Xia Chen, Guoran atau Long Chen? Wajah mereka tenang, tidak ada tanda-tanda ketakutan, dan tidak ada tanda-tanda pertahanan atau pelarian. Mereka hanya menatap Gongsun Xuanzu dan cucunya dengan tenang. Tenang, melihat mereka berdua gemetar di hati mereka. Membunuh mereka. Gongsun Ziyi tidak tahu mengapa, tetapi hatinya menjadi semakin gelisah, semakin ketakutan, dan tiba-tiba wajahnya berubah dan menjerit, dan dia langsung memberi perintah. Tapi setelah menunggu lama, bangunan itu masih meraung dan meledak, dan pedang tajam itu masih mengarah ke Xia Chen dan mereka bertiga, tapi mereka tidak melancarkan serangan. Ini. Gongsun Xuan dan Gongsun Ziyi tiba-tiba panik, Gongsun Xuan berteriak dengan tajam tembak. Tapi beberapa nafas berlalu, kecuali raungan formasi, sekelilingnya Sunyi senyap. Saya paling takut udara tiba-tiba Sunyi dan semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Xia Chen memandangi Gongsun Xuan dan Gongsun Ziyi yang panik dan berkata, apakah kamu tahu betapa bodohnya kamu? Saya berterima kasih atas bantuan Anda kepada saya. Saya telah mengabdikan diri untuk meneliti semua jenis rune. Selama setengah tahun terakhir, saya telah memperkuat formasi. Anda mengatakan kepada saya di permukaan bahwa itu untuk mencegah ancaman dari kekuatan besar seperti King Hemen, Fu Seng Dao, dan Tian Fu Song. Tapi saya tahu ambisi Anda, karena mereka telah menekan pavilion Lingwen secara terbuka dan diam-diam selama ini. Anda adalah orang yang akan membalas. Anda bersiap untuk mencaploknya. Petik 2 Ketika mereka mendengar kata-kata Xia Chen, ekspresi beberapa orang tua yang hadir berubah, dan mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Gongsun Xuan. Gongsun Xuan kaget dan marah, jangan dengarkan omong kosongnya, dia sengaja memprovokasi hubungan kita. Xia Chen mengabaikan Gongsun Xuan dan melanjutkan. Selain membantu Anda menguraikan berbagai rune, saya juga bersaing dengan otak saya setiap hari untuk memperkuat formasi dan memperkuat formasi. Saya tahu bahwa pada akhirnya saya akan meninggalkan pavilion Lingwen suatu hari nanti. Saya berharap ketika saya pergi, pavilion Lingwen dapat menjadi penguasa futian Starfield, dan saya tidak dapat lagi diintimidasi oleh orang lain, dan saya dapat mengikuti bos saya dengan penuh keyakinan. Saya meneliti siang dan malam dan terus berubah, tetapi Anda tidak tahu ini, saya hanya berharap suatu hari nanti, saya bisa memberi Anda kejutan. Saya tidak mengharapkan itu, tetapi Anda memberi saya petir terlebih dahulu. Anda berbohong kepada saya, yang paling saya benci adalah penipuan. Petik 2 Ngomong-ngomong nanti, Xia Chen mengertakan gigi dan wajahnya mengerikan. Setiap prajurit di legion darah naga berani dan tak kenal takut. Mereka tidak takut mati, tetapi mereka takut ditipu, yang tidak dapat mereka terima. Kamu tidak perlu berteriak, mereka yang mengendalikan formasi sudah mati, dan sekarang hanya aku yang bisa mengendalikan formasi. Saat Xia Chen berbicara, ada pelat formasi yang sangat indah di tangannya. Susunan terkecil seukuran tamparan, dan yang lebih besar mirip dengan papan catur, tetapi susunan di tangan Xia Chen hanya seukuran kenari, dan diukir dengan rune yang lebih tipis dari sehelai rambut. Ini adalah inti dari seluruh grid array di pavilion Lingwen, kecuali untuk heaven-shading defense array. Array pertahanan yang menaungi surga diberi jimat pengunci surga yin yang olehku. Apakah kamu mengerti, siapa kura-kura di dalam guci itu? Xia Chen berkata dengan dingin. Gongsun Ziyi meletakkan tangan di belakangnya dengan tenang, gerakan kecil ini dilihat oleh Xia Chen, Xia Chen mencibir. Apakah kamu tidak percaya padaku? Teruslah mencoba, kamu akan tahu apa itu keputusasaan. Wajah Gongsun Ziyi menjadi semakin jelek. Dia diam-diam mengaktifkan pelat formasi bangunan tempat dia berada, tetapi ternyata gagal. Seperti yang dikatakan Xia Chen, semuanya berada di bawah kendali Xia Chen. Gongsun Ziyi diam-diam memandangi Gongsun Xuan, tetapi saat ini Gongsun Xuan, seperti dia, juga memiliki enam dewa dan tidak memiliki tuan. Dalam hal ini, dia panik dan tidak bisa memikirkan cara apapun. Xia Chen melihat pelat susunan halus di tangannya, dan ada sentuhan rasa sakit di wajahnya, Ziyi, kamu tahu. Ini awalnya adalah hadiah yang ingin saya berikan kepada Anda gelombang lihat, masih terukir di atasnya. Nama dan warnamu juga ping favoritmu. Xia Chen memutar pelat formasi, dan benar saja, di bawah pelat formasi, kata Ziyi terukir, dan kata-kata itu masih dikelilingi oleh pola yang indah. Jelas bahwa Xia Chen sangat teliti. Gongsun Ziyi menangis saat melihat dua kata itu. Baru sekarang dia menyadari betapa bodohnya hal yang telah dia lakukan. Saya ingin membayar pavilion Lingwen, tetapi pavilion Lingwen pada akhirnya akan dihancurkan di tangan saya, hadiah yang diberikan kepadamu pada akhirnya akan menjadi senjata untuk membunuhmu. Suara Chen rendah, dengan nada kesedihan yang tak ada habisnya. Xia Chen, aku, Gongsun Ziyi tersedak. Om. Sangat tiba-tiba, serangkaian besar getaran, dan garis cahaya ilahi keluar, segera seseorang di antara kerumunan itu terkena pedang, salju dan kabut memenuhi langit, dan ratusan orang kuat mati seketika. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba, semua orang dalam kekacauan dan memandang Xia Chen dengan ngeri. Jangan panik, orang yang saya bunuh adalah orang yang menghina saya, memprovokasi saya, dan mengatakan ingin membunuh saya. Selebihnya, jujur saja, aku tidak akan membunuhmu. Xia Chen berkata dengan dingin. Setelah berbicara, Xia Chen menatap Gongsun Zuan dan perlahan mengangkat pelat susunan di tangannya. Om. Saat Xia Chen mengangkat pelat susunan di tangannya, Gongsun Zuan tiba-tiba mengeluarkan jimat di tangannya. Begitu jimat itu keluar, dunia berguncang. Jimat penghancur langit. Beberapa orang berseru dan sekilas mengenali bahwa ini adalah Rune terkenal Gongsun Zuan. Begitu Rune yang mengejutkan muncul, itu tiba di depan Xia Chen. Kecepatannya tak tertandingi, dia tidak memberi Xia Chen kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Senyum mengejek muncul di wajah Xia Chen. Di depannya, pelat susunan di tangannya bergerak sedikit, dan topeng warna-warni muncul di depannya. Bab 3654, Jimat gempa nyata. Bang. Tidak ada ledakan menggelegar yang diharapkan orang, dan tidak ada pecahan Rune yang memenuhi langit. Rune gemuruh dari wilayah bintang Zenfutian hanya mengeluarkan suara teredam dan ditelan oleh topeng. Ini. Orang-orang semua terkejut, terutama generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua, yang paling tahu tentang kekuatan jimat yang mengguncang surga. Pada hari-hari ketika generasi yang sama berkompetisi, Gongsun Suan mengalahkan orang kuat yang tidak diketahui jumlahnya dengan trik rahasia ini, dan menyelamatkan dirinya dari bahaya beberapa kali. Dapat dikatakan bahwa di tangan Gongsun Suan, jimat yang menghancurkan surga menggunakan kekuatan terbesarnya. Sejak mempelajari jimat penghancur surga, Gongsun Suan telah menghabiskan sebagian besar hidupnya mempelajari bagaimana meningkatkan kekuatan jimat penghancur surga. Jimat yang mengguncang surga telah melampaui leluhur. Untuk jimat tingkat jimat gempa, bahkan Gongsun Suan akan membutuhkan beberapa bulan untuk menggambarkannya. Setelah digambarkan, ia masih membutuhkan nutrisi dari jiwa yang diperoleh dan menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan ia akan dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya setelah tiga tahun. Dan untuk meledakan jimat penghancur surga ini, dibutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar. Bahkan pembangkit tenaga dewa yang mulia setengah langkah seperti Gongsun Suan hanya dapat meledakan satu jimat yang menghancurkan surga pada satu waktu. Pembangkit tenaga luar memiliki banyak kesalahpahaman tentang Fusiu. Melihat banyaknya orang yang menggunakan jimat, jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Sebenarnya kebanyakan orang yang menggunakan jimat seperti itu adalah orang awam. Mereka tidak mengukir jimat itu sendiri, tetapi membelinya. Terus terang, mereka adalah anak-anak bodoh dari keluarga Tuan Tanah. Membunuh satu sama lain. Tetapi Master Dao jimat sejati tidak akan pernah membeli jimat orang lain, juga tidak akan menggunakan jimat asing. Hanya jimat yang diukir sendiri yang dapat mengerahkan kekuatan terbesar di tangannya sendiri. Hanya saja semakin kuat jimatnya, semakin banyak kekuatan spiritual yang dikonsumsinya, dan mudah untuk tidak menggunakannya. Gongsun Suan terkenal di seluruh dunia, tetapi sangat sedikit orang yang pernah melihatnya menggunakan jimat yang mengejutkan itu. Hari ini, orang-orang melihat jimat penghancur bumi yang terkenal di dunia, tetapi tidak memiliki banyak kekuatan. Untuk sementara, orang-orang tercengang. Bagaimana situasinya? The Sky Shocking Talisman adalah jimat leluhur, bentuk rune paling primitif, dan ribuan variasi dapat dikembangkan nanti. Saya pernah mengingatkan Anda bahwa jalan Anda bengkok, dan Anda telah mencapai lapisan paling bawah. Kekuatannya terlihat hebat, tetapi Anda tidak bisa berkonsentrasi. Apa gunanya? Jika Anda tidak melihat ke belakang, itu akan terlambat. Tetapi Anda membentak saya, mengatakan bahwa saya sombong, bahwa saya tidak tahu kedalamannya, dan sekarang saya akan memberitahu Anda apa jimat yang benar-benar mengejutkan itu. Petik 2 Xia Chen mendengus dingin, dan tiba-tiba melambaikan tangan yang besar, dan sebuah jimat ditembakkan, tetapi tidak seperti milik Gongsun Suan, jimat itu terbang tanpa suara, tidak mengejutkan sama sekali. Kekuatan Tapi wajah pembangkit tenaga listrik generasi tua sangat berubah. Jimat itu membawa angin dan guntur, tetapi ketika melintasi kehampaan, jimat itu tidak bergesekan dengan kehampaan, menghasilkan suara menderu, dan hambatan kehampaan diserap oleh jimat. Titik Jimat Kerajaan Gongsun Suan meraung, mengatupkan kedua tangannya, dan jimat muncul di antara kedua tangannya. Dia menyemburkan setegup darah. Saat darah menyatu dengan jimat, pesona berwarna darah muncul di sekelilingnya. Munculnya pesona berwarna darah membuat Gongsun Suan jauh lebih tua dalam sekejap. Jelas, dia menggunakan banyak esensi darah untuk meningkatkan kekuatan jimat, menandakan bahwa dia merasakan ancaman kematian. Ledakan Ada ledakan yang menghancurkan bumi, Runeh beterbangan, dan gendang telinga terasa sakit. Tidak ada suara yang terdengar untuk sementara waktu, dan hanya ada ruang yang terus-menerus terdistorsi di depan saya. Ukulan ini mendebarkan. Saya melihat Runeh berwarna-warni, seperti kelopak terbang, perlahan jatuh, dan segera mata orang pulih dan mereka melihat sosok Gongsun Suan. Gongsun Suan masih melipat tangannya, tirai cahaya berwarna darah masih menyelimutinya, dan orang-orang terkejut. Sebenarnya diblokir, Gongsun Suan sangat kuat. Dari sudut pandang generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua, jimat pengguncang surga Xia Chen jelas lebih baik daripada jimat Gongsun Suan. Meskipun momentumnya luar biasa, tetapi tenaganya telah berkurang banyak. Adapun jimat pengguncang surga Xia Chen, kekuatannya dipadatkan tetapi tidak dilepaskan, dikumpulkan tetapi tidak tersebar, jelas kekuatan yang terakhir lebih sulit untuk dilawan. Dari suara ledakan sebelumnya, dapat dilihat bahwa meskipun jimat penghancur bumi Xia Chen tidak sekuat milik Gongsun Suan, ia terkonsentrasi dan kekuatan penghancurnya sama sekali tidak lebih buruk dari milik Gongsun Suan. Gongsun Suan yang mampu bertahan melawan pukulan Xia Chen setelah mengeluarkan jimat yang mengejutkan, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya. KKKK Saat orang-orang kagum, suara keras tiba-tiba masuk ke telinga mereka, dan mereka melihat bahwa penghalang berwarna darah yang dipegang oleh Gongsun Suan telah retak. Ini. Beberapa orang berseru, karena ketika penghalang itu retak, tubuh Gongsun Suan juga mulai retak, dan darah meluap di sepanjang retakan itu, dan pemandangan itu sangat menakutkan. Gongsun Suan melihat ke penghalang yang retak, dan tubuhnya yang retak, perlahan menoleh dan menatap Gongsun Ziyi. KKKK Gongsun Ziyi menjerit tajam dan melemparkan dirinya ke pelukan Gongsun Suan. Gongsun Suan ingin menjangkau, seolah ingin menyentuh wajah Gongsun Ziyi, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat melakukannya, dan tubuhnya tidak dapat lagi menopangnya. Hidup, tercabik-cabik, dan mati. Jimat pengguncang surga Xia Chen adalah jimat pengguncang surga yang sebenarnya. Itu tidak memiliki kekuatan spiritual sebanyak Gongsun Suan, tetapi kekuatannya tidak buruk sama sekali. Yang terpenting, kekuatannya terkonsentrasi pada tubuh Gongsun Suan. Titik KKKK Kamu tidak bisa mati. Kamu sudah mati? Aku tidak punya apa-apa. Bagaimana kamu bisa membiarkanku hidup? Gongsun Ziyi memeluk tubuh Gongsun Suan dan menangis. Wajah Long Chen dingin, dan dia perlahan mengangkat jari gelombang, tapi Guoran memimpin dan menusuk Gongsun Ziyi dengan pisau hitam panjang. Kapan? Tiba-tiba sebuah jimat terbang keluar dan memantul dari pisau panjang Guoran. Xia Chen, kamu, Guoran terkejut, dan Xia Chen lah yang memantul darinya. Saudaraku, biarkan aku mengurus bisnisku. Aku tidak ingin kau membawa nama buruk. Xia Chen menggelengkan kepalanya dan menepuk bahu Guoran. Dia tahu bahwa Guoran ingin membalaskan dendamnya, dan takut dia tidak akan mampu melakukannya, jadi dia lebih suka menyandang nama buruk, bahkan jika dia ditertawakan, dia akan tetap melakukannya. Guoran memandang Long Chen, dan Long Chen memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara, menyerahkan segalanya pada Xia Chen. Saat ini, Gongsun Ziyi tenggelam dalam kesedihan, seolah dia tidak tahu apa yang terjadi di sebelahnya. Dia masih terbaring di atas mayat Gongsun Suan, menangis dengan sedihnya, dan penampilannya menyedihkan. Melihat Xia Chen berjalan menuju Gongsun Ziyi, ada banyak orang dengan ekspresi tak tertahankan di wajah mereka. Saat mereka hendak berbicara, mereka dihentikan oleh mata generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua. Jika saya tahu hari ini, mengapa saya harus berada di tempat pertama? Saya, Xia Chen, memperlakukan Anda dengan tulus, tetapi Anda membayar saya dengan tipu daya dan rasa sakit hati. Xia Chen berjalan ke Gongsun Ziyi dan menghela nafas. Gongsun Ziyi berdiri sambil menangis. Saat ini, dia tidak lagi dingin dan sombong. Dia tampak seperti wanita yang lemah dan tak berdaya. Dia menangis sangat keras sehingga dia melihat Xia Chen dan tersedak. Maafkan aku, maafkan aku, kau bunuh aku. Jika ada akhirat, aku rela menjadi banteng dan kuda untuk menebusmu. Uff. Xia Chen memegang pedang panjang tanpa ampun melalui dada Gongsun Ziyi. Anda. Gongsun Ziyi memandang Xia Chen dengan tidak percaya, matanya tidak lagi memiliki kesengsaraan yang dialami sebelumnya, tetapi hanya keterkejutan, kemarahan, dan kengganan. Chapter 3655, Gadis Licik Diterbitkan, tanggal 13 Januari tahun 2022. Sebelumnya daftar isi lanjut. Bukankah ini yang kamu minta? Apakah Anda menyalahkan saya? Xia Chen memandang Gongsun Ziyi di depannya, dan berkata dengan wajah dingin, kamu benar-benar wanita dengan pikiran yang dalam, dan kamu sangat dalam. Anda adalah wanita yang sangat egois, cukup egois untuk mengorbankan semua wanita di sekitar Anda demi Anda sendiri. Sebelumnya, saya pikir Anda disihir oleh kakek Anda, tetapi sekarang saya menyadari bahwa itu semua adalah ide Anda. Baru saja, Anda berkomunikasi dengan Gongsun Ziyi secara diam-diam dan menembak saya bersama. Gongsun Ziyi bertanggung jawab untuk menarik kekuatanku, dan kamu bertanggung jawab untuk menjatuhkan saudaraku Guoran. Karena yang paling Anda kuasai adalah jimat pengunci jiwa kiankun, di bawah serangan mendadak, ada 80% kemungkinan Anda dapat berteleportasi ke Guoran dan mengendalikannya. Selama Anda berhasil, Anda tidak tersesat hari ini, dan inilah satu-satunya jalan keluar Anda. Anda setuju pada saat itu, tetapi ketika kakek Anda menembak, Anda tidak melakukannya, karena Anda takut, Anda tidak takut pada Guoran, bukan saya, yang Anda takuti adalah bos Longchen, yang tidak pernah bergerak. Karena saya katakan, dalam 9 hari dan 10 tempat, tidak ada seorang pun di peringkat yang sama yang menjadi lawan bos, dan tidak ada yang bisa bermain trik di depan bos. Jadi, meskipun Anda berjanji pada kakek Anda, Anda sebenarnya berjalan sesuai rencana Anda sendiri. Tembakan pertama kakekmu, kamu tidak menembak, kakekmu mengira kamu sedang menunggu kesempatan yang lebih baik, tetapi ketika kakekmu menembak pertahanan, kamu tetap tidak menembak, kakekmu langsung mengerti. Dia juga bukan hal yang baik. Dia tahu dia akan mati dan ingin mengekspos Anda, tetapi Anda cukup kejam untuk menyerahkan dirinya ke dalam pelukannya, biarkan dia mengambil napas terakhirnya secepat mungkin, dan biarkan dia tidak pernah bisa mengatakan yang sebenarnya. Kemudian, kamu mulai menangis dan tampil sepuasnya. Anda tahu karakter saya, dan Anda tidak akan mempermalukan Anda sama sekali. Dengan cara ini, kakekmu meninggal dan kemarahanku hilang. Setelah saya pergi, pavilion Lingwen masih menjadi milik Anda, dan dengan imbalan seorang kakek, dengan imbalan begitu banyak manfaat, sempua Anda benar-benar lihai. Petik 2 Ketika Xia Chen mengucapkan kata-kata ini, semua orang kuat yang hadir menghirup udara dingin. Bukankah rencana ini terlalu menakutkan? Bahkan rubah tua yang hadir bertanya pada diri sendiri bahwa itu lebih baik. Mereka telah memainkan trik dan intrik sepanjang hidup mereka, tetapi dalam situasi seperti itu, mereka tidak dapat membuat reaksi secepat itu, bahkan jika mereka terbunuh. Adapun kata-kata Xia Chen, mereka tidak memiliki keraguan sedikitpun. Salah satunya adalah Xia Chen tidak perlu berbohong sama sekali, dan dua lainnya, Gongsun Suanji dan cucunya, merasakan fluktuasi jiwa mereka, dan tahu apa yang mereka berdua pikirkan. Yang paling meyakinkan orang tentang kata-kata Xia Chen adalah adegan sebelum kematian Gongsun Suan. Wajahnya penuh amarah dan niat membunuh. Pada saat itu, mereka mengira ekspresi Gongsun Suan aneh, tetapi sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa alasan mengapa dia marah, Gongsun Ziyi yang memanfaatkannya dan menipunya. Sebelum dia meninggal, dia seharusnya memikirkan sesuatu. Dia ingin mengekspos Gongsun Ziyi, tapi Gongsun Ziyi diam-diam menurunkan tangannya. Dia tidak mengatakan apa-apa sebelum meninggal, jadi matanya sangat aneh. Mengingat berbagai metode Gongsun Ziyi sekarang, kulit kepala semua orang mati rasa, dan rencana liciknya terlalu menakutkan. Bahkan mereka ingin Gongsun Ziyi cepat mati. Jika Gongsun Ziyi bertanggung jawab atas pavilion Lingwen, dengan rencananya, saya khawatir orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan pavilion Lingwen akan dibunuh olehnya. Gongsun Ziyi ini sangat menakutkan. Xia Chen, dengarkan aku, bukan seperti ini. Gongsun Ziyi berdoa, dia masih ingin membela diri. Xia Chen tidak memberinya kesempatan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dulu saya adalah orang yang cerdas. Meskipun kebijaksanaan saya tidak sebaik bos saya, saya tidak kalah dengan orang lain. Alasan mengapa aku dengan bodohnya digunakan olehmu adalah karena aku jatuh cinta padamu. Bos mengatakan bahwa ketika anda jatuh cinta dengan seseorang, otak anda pada dasarnya tidak berguna. Melihat ke belakang sekarang, memang benar, saya benar-benar bodoh. Ada begitu banyak hal yang mencurigakan, tapi aku tetap memilih untuk mempercayaimu. Namun, saya tetap ingin berterima kasih, anda adalah wanita pertama yang saya cintai, anda telah mengajari saya hati yang jahat dan mengajari saya cara membedakan wanita baik dan buruk. Petik 2 Xia Chen, aku tidak ingin mati, tolong beri aku kesempatan. Gongsun Ziyi menangis, kali ini, itu bukan akting, dia benar-benar ketakutan. Menghadapi kematian, dia penuh dengan ketakutan dan ketidakberdayaan. Itu masih kalimat yang sama. Jika anda tahu hari ini, mengapa anda harus melakukannya sejak awal? Nyatanya, anda sendiri telah keluar dari sini selangkah demi selangkah. Bahkan jika saya membunuh anda, anda tidak akan mengakui kesalahan anda dan melawan, bahkan jika saya mengalahkan anda, saya hanya akan menghapus kultifasi anda dan membiarkan anda hidup. Namun, anda bahkan menghitung kakek anda sendiri, dan saya meninggalkan anda cara untuk bertahan hidup. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan dibunuh oleh anda. Anda telah memotong jalan anda sendiri. Xia Chen menggelengkan kepalanya. Xia Chen, aku akan mengubahnya. Gongsun Ziyi tersedak. Negara itu mudah diubah, tetapi alamnya sulit diubah. Aku tidak bisa memberimu kesempatan. Ini seperti mereka yang terbunuh olehmu. Pernahkah anda memberi mereka kesempatan? Pergi santai. Di kehidupan selanjutnya, menjadi orang tanpa rencana bisa membuat anda lebih bahagia. Petik 2. Uff. Pedang panjang Xia Chen ditarik keluar, tubuh Gongsun Ziyi tiba-tiba bergetar, tubuhnya perlahan jatuh ke tanah, dan nafas kehidupan perlahan menghilang. Melihat wajah Gongsun Ziyi setelah kematiannya, orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Sebelumnya, dia masih memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Setelah kematiannya, wajahnya penuh dengan kengerian. Sifatnya, ini sifatnya, dan tidak bisa diubah. Sebelumnya, beberapa orang mengira Gongsun Ziyi sangat menyedihkan dan ingin berbicara untuknya, tetapi sekarang saya memikirkannya, orang-orang itu ketakutan sampai berkeringat dingin gelombang jika Gongsun Ziyi masih hidup, mereka akan mati tanpa mengetahui caranya mati. Tiba-tiba Xia Chen memeluk tubuh Gongsun Ziyi dan menangis, Guoran dan Long Chen juga menghela nafas, semua orang mengatakan bahwa cinta pertama adalah yang paling indah, tetapi cinta pertama Xia Chen adalah yang paling kejam, secara pribadi membunuh orang yang pernah dicintai itu sangat kejam. Melihat Xia Chen menangis, pembangkit tenaga listrik yang hadir terdiam, terutama pembangkit tenaga listrik dari pavilion Lingwen, yang terdiam. Di masa lalu, keduanya dikenal sebagai jenius pavilion Lingwen, dan mereka akan memimpin pavilion Lingwen menuju kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan. Sekarang perubahan telah terjadi, dan semuanya menjadi sia-sia. Perasaan naik turun benar-benar di luar kata-kata. Tetapi tidak ada orang yang hadir yang berani bergerak. Jimat pengunciyin yang masih terperangkap di sini, dan tidak ada yang bisa pergi. Xia Chen masih memiliki kekuatan untuk membunuh semua orang di sini. Xia Chen menangis sebentar, semangatnya tampak jauh lebih baik, Long Chen menepuk pundaknya, Xia Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Bos, saya baik-baik saja. Karena sudah berakhir, biarkan berlalu. Saya percaya bahwa akan ada gadis yang lembut dan baik hati yang menunggu saya di masa depan. Long Chen lega mendengar bahwa Xia Chen tidak kehilangan kepercayaan pada perasaannya. Guoran tersenyum. Satu, apakah Anda malu untuk berbicara? Saya punya firasat bahwa saya akan memiliki setidaknya tiga orang kepercayaan di masa depan, Jika tidak, saya akan malu untuk berdiri di samping bos. Mereka bertiga tertawa, dan depresi mereka banyak menghilang. Xia Chen menyesuaikan suasana hatinya dan berkata kepada semua orang yang hadir. Hari ini, aku punya hal penting untuk diumumkan kepadamu. Masalah ini terkait dengan masa depan seluruh wilayah Bintang Futian. Mulai hari ini, Tanah Suci Pavilion Lingwen akan dibuka untuk seluruh wilayah Bintang Futian. Apa? Kata-kata Xia Chen mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir. Bab 3656, Malu Orang-orang tidak mempercayai telinga mereka, terutama pembangkit tenaga listrik Pavilion Lingwen. Meskipun pemilik pavilion sudah meninggal, apakah Xia Chen benar-benar ingin menghancurkan Pavilion Lingwen? Xia Chen, kami bersedia menjadikanmu sebagai master pavilion, dan semuanya terserah padamu, tetapi kamu harus membuat harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita menjadi publik, ini. Sejujurnya, kami benar-benar tidak dapat diterima. Polaro orang tua di pavilion tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berkata, Ya, Anda adalah pemilik pavilion baru kami, semua yang ada di sini adalah milik Anda, Anda tidak perlu melakukan ini. Seorang lelaki tua lainnya juga berkata dengan sungguh-sungguh. Bagi mereka, tidak masalah siapa pemilik pavilion itu. Yang penting pohon besar Pavilion Lingwen tidak tumbang. Anda harus tahu bahwa pintu ke Tanah Suci Pavilion Lingwen dibuka, dan ada puluhan ribu rune kuno di dalamnya. Selain berbagai klasik, ada juga jimat dari zaman kuno yang merupakan harta peninggalan nenek moyang Lingwen, bagaimana bisa dipublikasikan. Kain Wall Tetapi untuk sekte lain, proposal Xia Chen membuat mereka sangat bersemangat, tetapi saat ini mereka tidak berani berbicara omong kosong, karena takut merugikan diri sendiri. Mereka telah mendambakan Tanah Suci Pavilion Lingwen selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi karena gerbang Tanah Suci tidak dapat dibuka, mereka tidak mengembangkan banyak hati yang didambakan. Tetapi sejak pintu ke Tanah Suci Pavilion Lingwen dibuka, kekuatan ini telah menunjukkan dukungan mereka kepada Pavilion Lingwen, dan tujuannya sangat jelas. Pavilion Lingwen membuka pintu ke Tanah Suci, dan tinggal menunggu waktu untuk memimpin seluruh wilayah Bintang Futian di masa depan. Ini juga alasan mengapa Gongsun Xuan dan Gongsun Ziyi memilih untuk berakting saat ini. Mereka hanya ingin menggunakan orang-orang ini untuk berurusan dengan Xia Chen bersama dan memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Hanya saja semuanya tidak berkembang sesuai rencana, dan konspirasi ini berakhir sebelum dimulai. Namun, orang-orang yang hadir ini sangat senang dengan harta karun di Tanah Suci. Sebenarnya, adik laki-laki Xia Chen tidak perlu melakukan ini sama sekali. Fu Siu di dunia adalah sebuah keluarga. Jika ada yang tidak Anda mengerti, pelajari saja bersama dan umumkan. Ini benar-benar tidak cocok untuk Pavilion Lingwen. Satu setengah orang tua dari Stepgat Venerable Realm berkata. Itu benar. Bagaimanapun juga, Pavilion Lingwen adalah warisan tertua di wilayah Bintang Futian, dan harus memiliki latar belakangnya sendiri. Orang tua lain juga berkata. Mereka sopan, tetapi niat mereka sangat jelas. Kami tidak peduli dengan hartamu. Pemimpin lapangan Bintang Futian masih Pavilion Lingwen Anda. Anda hanya perlu mengambil beberapa rune dan membagikannya. Meskipun barang-barang itu milikmu, mereka juga dimakan sendiri. Anda makan daging dan meninggalkan kami, Sub. Dan begitu mereka berbicara, wajah para Master Sekte yang tidak terlalu kuat tidak akan terlihat bagus. Dalam hal ini, saya khawatir itu bukan giliran mereka. Apalagi Sub, saya khawatir mereka bahkan tidak punya piring. Mengjilat. Tetapi kekuatan mereka rendah dan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk campur tangan, jadi mereka harus menanggungnya dan tidak mengatakan apa-apa. Xia Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Pertama, saya datang ke Pavilion Lingwen untuk mempelajari keterampilan saya. Tujuan saya adalah mengikuti bos saya, belum lagi kakek nenek dan cucu mereka meninggal. Meskipun mereka tidak mati, saya tidak akan mati. Akan tinggal di sini. Kedua, saya mengatakan bahwa mulai hari ini, tidak akan ada lagi Pavilion Lingwen. Bukan karena kebencian saya pada mereka berdua sehingga saya membuat marah Pavilion Lingwen, karena Pavilion Lingwen pada awalnya memalukan untuk wilayah bintang futian kita. Petik 2. Hah. Orang-orang saling memandang, mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Xia Chen, mengapa Pavilion Lingwen memalukan. Ketika saya membuka pintu ke Tanah Suci, saya melihat catatan bunuh diri yang ditinggalkan oleh seorang leluhur yang menyegel dirinya sendiri di Tanah Suci sebelum dia meninggal. Tubuhnya masih ada, tetapi dia tidak memiliki kepala. Setelah membaca catatan bunuh dirinya, dia menyadari bahwa dia mengklaim bahwa dia tidak memiliki wajah untuk melihat keturunannya, jadi dia menghancurkan kepalanya. Ternyata setelah Xia Chen membuka pintu Tanah Suci, dia melihat mayat dan catatan bunuh diri yang menulis asal Tanah Suci. Ternyata selama War of the Ancients, semua sekte ikut serta dalam perang tersebut. Saat itu, Pavilion Lingwen hanya bisa dianggap sebagai sekte kelas 3. Sekte tidak berpartisipasi dalam perang. Mencuri beberapa rahasia sekte. Dan sekte yang dicuri pada dasarnya adalah jimat rahasia dari beberapa sekte kelas 3, dan bahkan sekte kelas 2 tidak berani pergi. Saat itu, dunia benar-benar terbalik. Pada akhirnya, umat manusia menang, tapi itu adalah kemenangan yang tragis. Sekte super dan pembangkit tenaga listrik semuanya hancur. Sekte lain juga tidak dapat dipisahkan. Silsilah Fusiu telah stagnan, dan Pavilion Lingwen tidak bertarung karena penghindaran. Pada saat yang sama, dia memancing di perairan yang bermasalah. Pemilik pavilion saat itu menyembunyikan semua harta yang terkumpul. Harta karun ini tidak terlihat pada saat itu, jika tidak semua orang akan tahu apa yang dilakukan Pavilion Lingwen. Dengan cara ini, harta terpendam ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi mereka tidak pernah berani mengeluarkannya. Rahasia harta juga diturunkan dari mulut ke mulut pemilik pavilion dan diteruskan ke pemilik pavilion generasi ke-7. Master pavilion generasi ke-7 membuat keputusan besar. Dia langsung menyegel semua harta bersama dengan dirinya sendiri, dan menempatkan mantra yang tidak bisa dipecahkan di pintu, yang merupakan asal dari tanah suci. Pemilik pavilion berpikir bahwa apa yang dilakukan Nenek Moyang Gelombang adalah aib. Dia menyegel semuanya dan menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk mengungkapkannya. Sebagai pemilik pavilion, dia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi dia tidak mengungkapkannya, dan dia merasa kasihan pada hati nuraninya. Dia akhirnya membuat keputusan ini dan meninggalkan segalanya untuk dikomentari oleh generasi mendatang. Ketika mereka mendengar penjelasan Xia Chen, pembangkit tenaga listrik pavilion Lingwen langsung berkecil hati. Mereka tidak menyangka Nenek Moyang pavilion Lingwen akan melakukan hal yang begitu kotor. Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya, barulah mereka tahu bahwa pavilion Lingwen masih memiliki sejarah yang memalukan. Tidak banyak, zamannya terlalu lama, dan mereka tidak tahu bagaimana menilai leluhur pavilion Lingwen. Jika mereka dituduh rakus akan hidup dan takut mati, mereka adalah orang berdosa selama berabad-abad. Mereka telah mewariskan begitu banyak buku rune kuno. Tetapi jika mereka memiliki pahala, tindakan mereka benar-benar hina, dan untuk sementara, semua orang diam. Harta karun ini, yang mengumpulkan kebijaksanaan para leluhur, harus menjadi milik semua pembudidaya. Menurut arti dari Master Pavilion Generasi ke-7, ketika buku-buku kuno ini terlihat lagi, itu harus bermanfaat bagi semua makhluk hidup dan menghapus dosa pavilion Lingwen. Oleh karena itu, saya akan membagikan harta karun ini kepada semua orang sesuai dengan keinginan terakhir dari Master Pavilion Generasi ke-7. Oleh karena itu, selama Anda mau belajar, siapapun berhak untuk belajar. Mungkin, ini satu-satunya cara meminta maaf untuk pavilion Lingwen. Titik. Selain itu, saya mengatakan bahwa pavilion Lingwen menghilang karena saya tidak ingin kesalahan leluhur saya membuat Anda malu. Jadi, setelah hari ini, pavilion Lingwen akan dibubarkan, dan Anda bisa mencari pekerjaan lain. Petik 2 Setelah Xia Chen selesai berbicara, banyak orang merasakan kegembiraan di hati mereka, dan mereka merasa sangat berterima kasih kepada Xia Chen dan Master Pavilion Generasi ke-7. Pikiran seperti itu mengagumkan. Ayo, mari kita pergi ke Tanah Suci bersama. Setelah Xia Chen selesai berbicara, dia memimpin semua orang ke Tanah Suci. Bab 3657 Keraguan Ketika saya datang ke Tanah Suci Pavilion Lingwen, yang menarik perhatian saya adalah rahasia dan jimat yang tak ada habisnya, serta mayat tanpa kepala. Menghadapi mayat ini, pembangkit tenaga listrik dari wilayah Bintang Futian akan berjalan ke sana dan berlutut di depannya, dan hati mereka penuh kekaguman terhadap senior ini. Sebagai pemilik pavilion, bukan salahnya memenggal kepala untuk meminta maaf atas kesalahan leluhurnya, tetapi ia rela menebus leluhurnya. Tanggung jawab ini tak tertandingi. Setelah memasuki Tanah Suci, Xia Chen memeriksa dan menemukan bahwa semuanya tidak tersentuh. Dia tahu bahwa Gongsun Suanji dan cucunya tidak berminat mempelajari hal-hal ini jika mereka tidak membunuhnya. Selain itu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan penelitian. Xia Chen, di depan semua orang, menghitung buku kuno, jimat, buku kuno, prasasti, dan harta karun lainnya di sini, dan mencatatnya satu per satu. Mulai hari ini, semua yang ada di sini adalah milik semua fuxiu. Anda dapat menyalin dan mencetak sesuka hati, tetapi aslinya harus ditinggalkan di sini. Tempat suci ini milik semua orang, dan semua orang memenuhi syarat untuk berlatih, tetapi tidak ada yang diizinkan untuk mengambil aslinya, apalagi menghancurkannya. Tempat suci ini akan menjadi tempat suci seluruh futian star region di masa depan. 18 sekte super akan dipilih untuk bersama-sama menjaganya, dan tidak boleh ada kesalahan. Orang yang menyalinnya harus berada di bawah pengawasan 18 sekte kuat pada saat yang bersamaan. Jika ada yang berani membuat ide buruk, dia akan menjadi musuh seluruh wilayah bintang futian dan akan dibunuh. Xia Chen menghabiskan 10 hari menyalin dan menggosok, karena ada banyak jimat yang telah dipelajari Xia Chen, atau yang tidak berguna baginya, dia mengabaikannya, dia hanya menyalin apa yang berguna baginya, simpan untuk penelitian nanti. Dalam beberapa hari terakhir, merek pavilion Lingwen juga telah dihapus seluruhnya. Adapun sumber daya di rumah harta karun, Xia Chen juga memerintahkan orang untuk langsung menukarnya dengan uang dan membagikannya kepada semua orang. Para Master Rune, Administrator, dan beberapa orang yang cakap itu memiliki poin lebih sedikit. Karena orang dengan kemampuan yang kuat tidak perlu khawatir mencari tempat tinggal, hanya mereka yang berkemampuan rendah yang akan berjuang untuk bertahan hidup, jadi Xia Chen membuat orang-orang ini tidak terlalu stres, dan itu adalah pesamon mereka. Xia Chen sendiri tidak mengambil apapun, dan bahkan mengeluarkan semua barang berharga di tubuhnya, menukarnya dengan uang, dan membagikannya. Dalam kata-katanya, dia datang ke pavilion Lingwen tanpa sepeser pun, dan sekarang dia pergi tanpa sepeser pun. Dia sombong, dan pavilion Lingwen telah jatuh ke titik di mana dia hari ini, dan dia tidak punya pilihan selain melakukannya, setidaknya itu akan membuatnya merasa lebih nyaman. Tindakan Xia Chen dikagumi oleh banyak orang, dan pada saat yang sama, mereka menghela nafas bahwa Gongsun Ziyi benar-benar buta, pria yang sangat baik, suami yang diimpikan banyak wanita, dia benar-benar ingin membunuhnya, dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Setelah penggosokan selesai, Xia Chen diundang oleh generasi yang lebih tua untuk memberikan hotbah. Xia Chen membagikan pengalamannya. Kuliah ini berlangsung selama tiga hari tiga malam. Banyak orang kuat datang untuk mendengarkan mereka. Melihat rasa hormat dan hormat di wajah mereka, Guoran merasa cemburu. Pura-pura tak terlihat adalah yang paling mematikan. Saya hanya berpikir bahwa saya sudah berpura-pura sempurna, tetapi pria ini langsung membandingkan saya. Di mana alasannya? Long Chen dan Guoran sedang duduk di atas sebuah restoran, melihat sosok tak terbatas di lantai bawah, Long Chen sedikit tersenyum. Keluarga Xia Chen adalah keterampilan yang nyata. Dia menggunakan jimat untuk memasuki Tao, dan setiap kata menggugah pikiran. Bagaimana dengan kamu? Saya, apa yang salah dengan saya? Saya tidak melihat bahwa saya hanya memiliki satu tangan, dan saya mengalahkan master nomor satu di Blood Killing Hall sampai dia menggedor tanah dan mencari gigi. Guoran berkata sedikit tidak yakin. Cabut, bahwa Ji Wuying adalah seorang idiot, aku tidak percaya bahwa dia adalah master nomor satu dari istana pembunuh darah, dan MDA hanya akan melatih seorang jenius menjadi babi bodoh kecuali otaknya kacau. Izinkan saya memberitahu Anda ini? Saya memberitahu Anda bahwa Ji Wuyu raksasa, bahkan jika dia tidak memiliki tulang tertinggi, dia dapat dengan mudah membunuh Ji Wuying di alam yang sama. Meskipun Ji Wuying memiliki tulang tertinggi, dia bahkan tidak bisa menggunakan bulunya, dan kemudian dia berkelahi denganmu seperti anjing bodoh. Pernahkah Anda melihat pembunuh bodoh seperti itu? Long Chen bertanya. Ini. Itu tidak masalah, dia mengatakan bahwa dia adalah pembunuh nomor satu di balai pembunuhan darah, dan dia adalah pembunuh nomor satu di balai pembunuhan darah. Meskipun mulut Guoran keras, nadanya jauh lebih lemah. Setelah apa yang dikatakan Long Chen, dia sepertinya benar-benar berpikir bahwa orang ini memiliki beberapa masalah. Pembunuhnya berkelahi dengan orang lain, apakah itu masih pembunuhnya? Saya telah bertemu Liao Bencang, penguasa Istana Sembilan Neter, dan saya juga telah melihat En Puda, penguasa Istana Pembunuhan Darah. Sejujurnya, tekanan yang mereka berikan pada saya serupa. Tapi soal IQ, En Puda bisa mengalahkan Liao Bencang sejauh 108 ribu mil. Jika dikatakan bahwa Ji Wuying adalah orang dari kuil Ji Wuyu, saya mungkin masih mempercayainya, tetapi En Puda sendiri yang mengatakan bahwa itu adalah orang dari kuil pembunuh darah. Saya tidak percaya jika saya dipukuli sampai mati. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bos, apa maksudmu, orang ini bukan dari Blood Killing Hall? Apakah dia menyamar? Tanya Guoran. Tidak, gerakannya memang rutinitas aulah pembunuh darah, dan beberapa orang yang terbunuh hari itu adalah pembunuh aulah pembunuh darah asli. Kata Long Chen. Bos, kamu membuatku bingung, apakah Ji Wuying yang membunuh kuil dengan darah? Guoran berkata tanpa berkata-kata. Sial, jangan bilang kamu bingung, aku semua bingung, orang ini memang kuil pembunuh darah, tapi aku tidak tahu, bagaimana Embda mengajari orang bodoh seperti itu, dan apa yang ingin dia lakukan. Tanda Tanya Petik 2 Long Chen juga kesal. Dengan IQ Enpuda, orang bodoh seperti itu tidak akan pernah dikembangkan, dan ada jenius tingkat tertinggi di istana pembunuh darah, jadi tidak mungkin Enpuda tidak tahu, jadi pertanyaannya adalah, bagaimana situasinya? Long Chen mengira dia bijak, tapi dia selalu tidak bisa mengerti Enpuda. Pria gendut malang dengan perut bunga ini sangat jahat, dan Long Chen sangat iri padanya. Bagaimana dengan dia? Enpuda hanyalah raja kerajaan, haruskah kita takut padanya? Guoran berkata dengan acuh tak acuh, Long Chen menggelengkan kepalanya gelombang dengan tegas berkata, kamu sedikit bengkak sekarang, izinkan saya memberitahu Anda, berkelahi dengan Ji Woo Ying, si idiot itu bekerja sama dengan Anda, sehingga Anda dapat tampil sangat sempurna. Ini tidak berarti bahwa Anda benar-benar memiliki kekuatan dari pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Selain itu, Anda tidak boleh berpikir bahwa ketika Anda melihat begitu banyak pembangkit tenaga dewa setengah langkah, Anda tidak akan menganggap serius Enpuda. Anda harus tahu bahwa orang yang Anda temui semuanya abadi, dan Enpuda serta yang lainnya adalah dewa, dengan banyak orang percaya, di sembilan langit dan sepuluh tempat, dan kekuatan kepercayaan tidak terbatas. Meskipun mereka adalah raja kerajaan, mereka diberkati dengan kekuatan iman, yang dapat mendorong artefak alam ke tingkat yang ekstrim. Artefak alam memiliki kekuatan untuk menghancurkan suatu negara. Pernahkah Anda melihat kekuatan seperti itu? Petik 2 Ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Guoran. Bahkan jika kamu telah melihat dewa setengah langkah, mereka semua abadi. Anda belum pernah melihat dewa yang sebenarnya. Kengerian mereka berada di luar imajinasi Anda. Pembangkit tenaga seperti Enpuda pasti bisa menyapu dewa setengah langkah ini, jadi jangan berpuas diri, atau Anda akan menderita kerugian besar. Longchen berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang kepercayaan diri Guoran sedikit meningkat, Longchen harus mengalahkannya, atau anak ini benar-benar berpikir dia tidak terkalahkan. Tiga hari kemudian, khotbah Xiachen berakhir, dan mereka bertiga meninggalkan wilayah bintang Futian di bawah kekaguman banyak orang. Di aula yang gelap, Enpuda duduk bersila di tanah, dengan cahaya ilahi mengalir di sekujur tubuhnya, bermandikan kabut putih susu, dan kabut putih itu terdiri dari kekuatan keyakinan. Tuan, tulang tertinggi saya akhirnya terbangun. Sesosok diam-diam muncul di aula. Dia muncul seperti hantu dari udara tipis. Jika Longchen dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti akan terkejut. Karena orang ini adalah Ji Wuying yang dibunuh oleh Guoran. Chapter 3658, Saudara Kembar Namun, Ji Wuying ini terlihat lebih feminim dan acuh tak acuh. Matanya seperti murid setan. Di aula yang gelap, cahaya dingin berkedip, yang membuat orang gemetar. Mata ini tidak terlihat seperti mata ras manusia, tetapi lebih mirip mata binatang buas, penuh kelaparan dan kehausan akan pembunuhan dan ketidakpedulian terhadap kehidupan, seolah-olah dia dilahirkan untuk membunuh. Melihatnya, Enpuda tersenyum, menganggup dan berkata, Bagus sekali, bakat kakakmu akhirnya diambil kembali olehmu, kamu harus berterima kasih kepada Longchen. Aku akan berterima kasih padanya, dan aku akan membunuhnya dengan tangan kakakku ini untuk menunjukkan rasa terima kasihku padanya. Pria itu tersenyum tipis. Ternyata keduanya adalah saudara kembar, dan mereka terlihat hampir sama, hanya saja orang yang dibunuh oleh Guoran bernama Ji Wuying, dan dia bernama Ji Wuming. Dia tidak merasakan kesedihan sedikitpun tentang adik laki-lakinya, tetapi malah membawa sedikit kelegaan. Biarkan aku melihat tanganmu, kata Enpuda. Ji Wuming mengulurkan tangannya, dan pola dausurgawi beredar di kedua telapak tangannya, memancarkan kekuatan tak terbatas. Yang terpenting, kekuatan di antara kedua telapak tangan itu sepertinya memiliki semacam hubungan. Sangat bagus, sangat bagus, warisan darah keluarga Ji Anda ditampilkan dengan indah di tangan Anda. Di masa lalu, tulang tertinggi Anda mengontrol waktu, tetapi sekarang Anda mengontrol ruang dengan tangan Anda yang lain. Seiring waktu, ketika Anda dipromosikan menjadi raja abadi, tulang tertinggi akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Tangan yang tak terkalahkan. Mengendalikan kekuatan ruang dan waktu, aku, Enpuda, juga dianggap penerus. Pada saat itu, Wei Xi akan mencangkokkan semua kekuatan keyakinan kepadamu, Wei Xi akan melihatmu menyapu generasi yang sama dan mengubah aulah pembunuh darah menjadi dunia pembunuh. Legenda, melihat tangan Ji Wuming, Enpuda tertawa. Wuming bisa seperti sekarang ini, semua tergantung pada kultifasi tuannya. Ji Wuming jatuh ke tanah dan berkata dengan hormat. Tidak perlu bersikap sopan di antara kita tuan dan murid. Saya tidak punya anak dan tidak punya ahli waris. Anda adalah satu-satunya murid saya. Sama seperti putraku sendiri, milikku adalah milikmu. Namun, meski Anda mengendalikan tulang tertinggi ganda, jangan terlalu bangga. Anda masih harus terus bekerja keras. Ketika Anda tumbuh menjadi seorang guru, Anda dapat membantu Tuhan Allah dan menyelesaikan tujuan besar. Kata Enpuda dengan lega. Tuan, di masa depan, murid akan menjadi raja yang kritis dan dewa yang maju. Mengapa Anda harus tunduk? Apakah Raja Dunia, Hou Ning, memiliki benih? Ketika saatnya tiba, kata Ji Wuming. Lancang. Enpuda masih ramah sebelumnya, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah drastis. Raungan mengguncang Ola, kekuatan dewa yang menakutkan meletus. Kekuatan iman menyembur, Ji Wuming tiba-tiba dihancurkan ke tanah oleh kekuatan yang menakutkan. Tidak dapat dia bergerak. Matanya penuh kengerian. Kapan saja, jangan bersikap tidak hormat kepada dewa-dewa Brahma. Jika tidak, bahkan jika kamu adalah murid yang paling kucintai, aku akan membunuhmu. Enpuda meraung. Ya, ya, Tuer tahu itu salah. Ji Wuming berkeringat dingin, bersujud seperti bawang putih. Melihat Ji Wuming mengakui kesalahannya, Enpuda perlahan mendapatkan kembali momentumnya. Ji Wuming sangat ketakutan saat ini. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya keberadaan Tuan ini. Di depan Enpuda, dia seperti semut. Dia telah berhasil membunuh pembangkit tenaga setengah dewa setengah langkah sebelumnya, tetapi sekarang, dia telah memperoleh tulang tertinggi Ji Wuming, tulang gandanya terbangun, dan kepercayaan dirinya sangat meningkat untuk sementara waktu, dan dia bahkan merasa bahwa kekuatannya mungkin tidak lagi. Berada di tangan Tuan-nya, turun. Tapi barusan, kepercayaan dirinya hancur dalam sekejap. Enpuda tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menggunakan momentumnya sendiri untuk menghancurkannya sampai mati. Membunuhnya hanyalah masalah pikiran. Melihat Ji Wuming berlutut di sampingnya dengan gemetar, wajah Enpuda perlahan melembut, dan dia menepuk pundak Ji Wuming dan berkata, Nak, kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh menghianati Tuan Fentian Sensun. Dia adalah orang yang hebat dan tidak bisa dihujat. Alasan mengapa Anda memiliki pikiran yang tidak sopan adalah karena Anda terlalu bengkak sekarang. Serangga musim panas tak terlukiskan, baik katak tak terlukiskan, dan kata-katanya jelek. Sekarang Anda tidak berbeda dengan katak di dasar sumur. Jangan bicara tentang yang mulia Dewa Brahma yang agung, bahkan di antara orang-orang sesaman Anda, ada banyak orang yang tidak dapat Anda tandingi, dan Anda masih membutuhkan terlalu banyak pelatihan. Kesombongan membuktikan bahwa Anda masih muda, dan banyak orang karena kesombongan hanya bisa muda seumur hidup, dan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewasa. Petik 2. Ajaran guru, murid ingat. Ji Wuming menunduk dan berkata. Enpuda memandang Ji Wuming dan berkata, mengapa kamu berhenti bicara? Katakan apapun yang Anda inginkan, selama Anda tidak menyinggung Dewa Brahma lagi. Ji Wuming mengangkat kepalanya dan berkata dengan berani, dibandingkan denganmu. Dibandingkan dengan Dewa-Dewa Brahma, murid ini menganggap dirinya katak di dasar sumur, dan dia mengira dia adalah cahaya kunang-kunang dan tidak berani bersaing dengan Hauiwe. Tetapi Anda mengatakan di peringkat yang sama, ada banyak orang yang tidak tertandingi oleh para murid. Para murid. Sedikit tidak yakin, menurut Anda apakah para murid bukan lawan dari Longchen itu sekarang? Enpuda merenung sejenak dan berkata, Longchen tidak bergerak di futianyu gelombang, tetapi napasnya lebih tenang dari sebelumnya, hanya melalui foto giyok, sulit bagi saya untuk menilai kekuatannya saat ini. Tanganmu adalah yang tertinggi sekarang, meskipun kekuatan ruang dan waktu hanya mengendalikan kulit, tetapi teknik pembunuhanmu 70% benar dariku. Saya pikir itu harus setengah kati untuk melawannya. Hasilnya sangat tergantung pada keberuntungan. Petik 2 Bagaimana mungkin? Apakah itu Longchen sekuat itu? Dia hanyalah ascender tingkat berikutnya tanpa dasar apapun. Semuanya diperoleh Lusa, dan saya, keluarga Ji adalah salah satu dewa kuno, dan saya adalah murid darah yang paling murni. Di bawah latar belakang keluarga dan ajaran Anda, saya berlatih siang dan malam, tidak pernah setelah sedikit kendur, saya benar-benar akan setengah hati dengannya. Ji Wuming sedikit tidak yakin, dia tidak bisa menerima pernyataan ini. Bahkan Enpuda mengatakan bahwa dia adalah jenius paling berbakat dan pekerja keras yang pernah dia lihat dalam hidupnya, dan dia tidak pernah ragu untuk memujinya. Dan dia bahkan lebih rajin, berbakat dan rajin, yang membuatnya seperti sekarang ini. Dia adalah pedang tajam yang tersembunyi di dalam darah kuil pembunuh darah, dan dia juga merupakan kebanggaan Enpuda, tetapi Enpuda sebenarnya mengatakan bahwa dia hanya dapat berbicara dengan Longchen. Berjuang untuk satu setengah pon, ini merupakan pukulan yang terlalu besar baginya. Anda harus tahu bahwa Longchen adalah penguasa dari alam bawah. Bagaimana energi spiritual, sumber daya, warisan, dan kondisi alam bawah lainnya dapat dibandingkan dengan dunia peri. Jika dia bertarung dengan Longchen untuk satu setengah pon, bukankah itu berarti dia sia-sia? Longchen adalah alternatif, belum lagi Anda, bahkan saya tidak dapat memahaminya, tetapi orang-orang dari generasi yang sama yang saya bicarakan bukanlah Longchen, tetapi Dong Mingyu yang saya katakan. Petik 2. Mencemohkan. Tiba-tiba, Enpuda merobek bagian depan bajunya, memperlihatkan luka. Saat melihat lukanya, Ji Wu Ming berseru. Menghormatimu. Bab 3659, Malam yang gelap sunyi dan malam sunyi. Di bagian depan dada Enpuda terdapat lubang seukuran ibu jari, dikelilingi bekas luka seperti jaring laba-laba, yang sekilas merupakan luka lama. Luka ini mengalir langsung ke tubuh Enpuda. Luka di luar sudah sembuh, tapi di area inti, masih ada darah yang keluar. Tuan, mengapa kamu terluka? Siapa yang melakukannya? Ji Wu Ming terkejut. Itu ditusuk lebih dari 47 ribu tahun yang lalu, kata Enpuda. 47 ribu tahun yang lalu. Ini, Ji Wu Ming melihat lukanya dan terdiam beberapa saat. Dengan master seperti Enpuda, siapa yang bisa menyakitinya? Kalaupun bisa melukainya, dengan kemampuannya, bagaimana lukanya bisa bertahan sampai sekarang? Tuan, kamu menggunakan luka ini untuk memperingatkan dirimu sendiri, jangan sombong, dan berani setelah mengetahui rasa malu. Murid saya tahu itu salah. Ji Wu Ming mengakui kesalahannya lagi. Enpuda menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak sengaja menyimpan luka ini, tapi aku tidak bisa memperbaikinya. Kekuatan malam melekat pada luka, yang merupakan kutukan yang kuat. Memang tidak terlihat beda di siang hari, tapi saat malam tiba, lukanya akan terbuka. Selama 47 ribu tahun, itu telah mempengaruhi saya. Kalau tidak, saya akan maju ke yang mulia dewa, dan tamparan sudah cukup. Tembak mati si bodoh Liao bencang itu. Petik 2. Ji Wu Ming benar-benar terkejut, kekuatan apa, bahkan kekuatan iman tidak bisa menolak. Tuan, siapa orang itu? Ji Wu Ming bertanya. Ye Wu Sheng, nama yang membuat banyak orang dalam 9 hari dan 10 tempat ketakutan, tangan pembunuh malam yang sunyi yang membuat Kian Kun berubah warna. Dia juga memiliki nama panggilan yang menggema, malam gelap sunyi, mengacu pada malam gelap sunyi, generasi yang lebih tua dari kuat tidak ada yang tahu. Dan malam yang sunyi adalah salah satu penglihatan kuno. Kekuatannya di malam yang gelap adalah hukum yang paling menakutkan. Luka di tubuhku, bahkan dewa-dewa Brahma tidak berdaya. Bahkan jika malam senyap tidak mati, kutukan yang dia tinggalkan akan selalu mengikutiku. Itulah sebabnya, selama bertahun-tahun, aku hanya bisa menggunakan tiruanku untuk bertindak, dan dewa harus tetap di sini. Aku telah mengumpulkan kekuatan iman untuk menghilangkan kutukannya dalam satu gerakan, dan inilah satu-satunya cara untuk mematahkannya. Jalan M. Puda Jantung Ji Wu Ming berdetak kencang. Dia tidak menyangka akan ada orang yang begitu menakutkan di dunia ini. Dia akhirnya mengerti apa artinya menjadi seseorang di luar seseorang, dan ada surga di luar langit. M. Puda perlahan mengenakan pakaiannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dalam pertempuran 47 ribu tahun yang lalu itu, aku hampir mati di tangan Ye Silen. Saya punya M. Puda. Saya belum pernah bertemu selama bertahun-tahun, Ye Wusheng seharusnya sudah maju ke alam yang mulia ilahi. Namun, saya adalah berkah tersembunyi, jadi saya menenangkan diri dan berkonsentrasi mengelola pengikut saya dan mengumpulkan kekuatan keyakinan. Kerajaan berada di puncak Raja Kerajaan, dan telah bertahan selama 47 ribu tahun. Fondasi saya lebih stabil, dan saya waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran. Itu hanya ranah dari ranah, tetapi umumnya para dewa ada di depan saya, hanya untuk mati. Ketika saya menjadi dewa tingkat lanjut, saya akan menantang Ye Wusheng lagi. Aku akan mengembalikan penghinaan yang dia berikan padaku ribuan kali lipat. Petik 2 Menyebut Ye Wusheng, senyum ganas muncul di wajah gemuk M. Puda. Kebenciannya pada Ye Wusheng sudah terukir di tulangnya. M. Puda melanjutkan, saya menunjukkan luka ini kepada Anda, karena saya ingin Anda membuang kesombongan dan hati yang bengkak. Sebagai seorang pembunuh, kedua hal ini adalah pantangan terbesar dan akan membunuhmu kapan saja. Saya katakan sebelumnya bahwa ada banyak orang di peringkat yang sama, dan Anda tidak dapat menandingi mereka. Salah satunya adalah Dong Mingyu yang saya katakan, dan Dong Mingyu adalah murid Ye Silen. Menurut informasi di bawah kendali saya saat ini, Dong Mingyu juga terbangun pada penglihatan malam yang gelap, yang menunjukkan bahwa wanita ini sangat berbakat, dan dia sangat dalam sehingga Ye Wusheng benar-benar meneruskannya. Ye Wusheng sombong dan sombong. Meskipun dia telah menerima beberapa murid, tidak ada yang benar-benar menarik perhatiannya. Dan Dong Mingyu ini, yang telah bersama Ye Wusheng sepanjang waktu, telah melewati cobaan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia membunuh pembangkit tenaga setengah langkah God Venerable Realm, sebulan penuh lebih awal darimu. Petik 2. Apa? Ji Wu Ming terkejut. Anda harus tahu bahwa pertama kali dia membunuh pembangkit tenaga listrik alam setengah langkah yang diagungkan dewa sudah mencapai batasnya. Satu bulan lagi di pagi hari. Karena dia tahu bahwa Dong Mingyu lebih muda darinya, tapi sayangnya En Puda tidak bisa mendapatkan semua informasi tentang Dong Mingyu. Jika mereka tahu bahwa Dong Mingyu juga merupakan ascender berikutnya, saya khawatir mereka akan lebih kaget lagi. Tanpa nyawa, ingat, pembunuh tidak bisa berpuas diri kapan saja, atau mereka tidak jauh dari kematian. Seorang pembunuh tidak bisa putus asa dan putus asa kapan saja, begitu dia melakukannya, dia sudah mati. Pembunuhnya seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan. Tidak peduli seberapa kuat mangsanya, tidak masalah bagi Anda, itu tergantung pada apakah Anda dapat menggigit titik vitalnya dengan satu pukulan. Selama itu bisa mengenai kuncinya, tidak peduli seberapa kuat lawannya, itu tidak ada artinya. Itu masih menjadi mangsa pada akhirnya, dan itu hanya akan mati di tanganmu. Seringkali, pikiran yang tenang, respons yang cepat, perhitungan yang tepat, dan pikiran yang jernih adalah hal terpenting bagi seorang pembunuh, bahkan lebih penting daripada keterampilan membunuh Anda. M. Puda berkata dengan sungguh-sungguh. Murid ini mengerti, Guru, jangan khawatir, murid ini tidak akan pernah mengecewakanmu. Ji Woo Ming memberi hormat. Pada saat ini, dia kembali ke feminitas dan ketenangannya yang biasa, dan tidak lagi merasa sedikit cemas. M. Puda memandang Ji Woo Ming dan mengangguk sambil tersenyum. Dia sangat puas dengan murid ini. Kakakmu meninggal, bagaimana reaksi keluargamu? M. Puda bertanya gelombang, Sizun, kamu sangat brilian, biarkan aku membiarkan dia pergi kemana-mana, dan biarkan dia berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di dunia. Sekarang, dia datang ke Hall of Blood Killing untuk memamerkan kekuatannya padaku. Jika saya mengabaikannya, dia memandang rendah saya. Setelah mempelajari beberapa trik, dia mengaku sebagai ahli nomor satu di Hall of Blood Killing. Membeli beberapa murid untuk menjadi kuat dan angkuh dengan papan nama ini. Saya telah melaporkan hal ini kepada ayah saya beberapa kali, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Sekarang dia sudah mati, tentu saja aku tidak bisa menyalahkannya. Saya hanya mengatakan bahwa Ji Wuying memberikan benih tulang tertinggi kepada saya sebelum dia meninggal, dan meminta saya untuk membalaskan dendamnya. Adapun tangan dan kaki yang Anda lakukan, Guru, tidak ada jejak sama sekali. Selain itu, tidak ada gunanya bahkan jika mereka mencurigai sesuatu. Sekarang saya adalah yang tertinggi dari kedua tangan, siapa yang bisa membantu saya? Selain itu, saya mendapat dukungan Anda, dan tidak ada yang berani melakukan apapun kepada saya. Menurut berita yang dibawa oleh kroni keluarga ku, keluarga Ji yang kuat bergegas ke wilayah Bintang Futian untuk memburu Longchen dan rombongannya. Ji Wuming sedikit tersenyum. M. Puda menganggup dan berkata, semuanya diharapkan. Setelah kematian kakakmu, ayahmu pasti akan meragukannya, tapi itu tidak masalah lagi. Keluarga Ji akan menjadi milikmu di masa depan, dan aku akan menjadi milikmu setelah istana pembunuh darah. Selama dia tidak bodoh, dia hanya bisa mengenalinya. Adapun membalas dendam, lupakan saja, berpura-pura baik saja, Longchen memiliki hubungan dekat dengan istana Dionisian, dan istana Dionisian tidak mudah diprovokasi. Petik 2. Oke, aku akan memberitahu ayahku sekarang. Ji Wuming berkata, melihat M. Puda tidak memiliki instruksi lain, Ji Wuming membungkuk pada M. Puda, dan tubuhnya perlahan menghilang. Setelah Ji Wuming pergi, M. Puda menyentuh luka di dadanya, dan ekspresi kebencian muncul di wajahnya. Kamu diam, tunggu, saat muridku membunuh muridmu, aku akan memenggal kepalamu sendiri. Bab 3660, Bintang Sikpadat. Diterbitkan, tanggal 13 Januari tahun 2022. Sebelumnya daftar isi lanjut. Mengembara di empat lautan dan ribuan gunung, langit dan bumi bergejolak, siapa yang bisa menghentikan kekuatan tertinggi dan ilahi? Pahlawan tiada taraf termasuk Guoran, Xia Chen, apa pendapat Anda tentang puisi baru yang saya tulis ini? Jimat itu tidak cocok dengan identitas dan temperamen saya saat ini. Tanda tanya petik 2. Kapal terbang itu mengemudi dengan tenang di kehampaan, dan Guoran membacakan karya barunya di kapal terbang dengan ekspresi puas di wajahnya. Lupakan saja, puisi busukmu ini, dari Benua Tianwu, dua kalimat pertama tidak berubah. Tidak ada empat lautan dan tidak ada gunung di negeri Dongeng. Jika Anda tidak memiliki bakat itu, jangan lewatkan wajah sebesar itu. Apa yang harus kamu pelajari dari pria itu? Monian. Xia Chen sedikit terdiam. Guoran telah melakukan yang terbaik untuk membuat pantun jenaka ini. Setelah bertahun-tahun, hanya dua kalimat terakhir yang diubah berulang kali, membuatnya tampak sangat berpengetahuan, membuat mereka malu mendengarnya. Titik. Itu tidak akan berhasil, kekuatannya tidak cukup, bersatu dengan energi cakep, jika tidak, tidak akan ada rasa keberadaan di sekitar bos. Ketika saatnya tiba, orang hanya mengingat nama bosnya, dan bahkan kita tidak bisa membedakan siapa-siapa, itu terlalu menyedihkan. Tidak masalah puisinya jelek atau tidak, hehehe, asalkan cukup centil. Guoran tidak peduli dengan terowongan itu. Jika Anda mencari keberadaan, maka tidak ada masalah. Lagipula, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa membuat puisi seburuk itu. Yang terpenting adalah Anda berani menyanyikannya dengan lantang dan tanpa malu-malu, dan tidak ada orang sebelum atau sesudahnya. Berdasarkan hal ini saja, saya yakin Anda masih mudah diingat oleh banyak orang. Lagipula, Anda tidak tahu malu sampai tingkat ini, bukan apa yang bisa dilakukan orang biasa. Kata Xia Chen. Hehehe, kalau soal tidak tahu malu, aku masih sangat mengagumi Monian. Orang ini benar-benar tak tahu malu. Saya harus belajar lebih banyak darinya selama ini. Guoran tersenyum tanpa malu. Xia Chen terdiam beberapa saat. Tidak heran orang ini begitu tak tahu malu. Ternyata dia ingin membandingkan dirinya dengan Monian di mana-mana, dan tidak ada orang lain di antara dua pelacur ini. Terbang perlahan, aku akan berbelok ke depan, pergi ke kota untuk mengambil uang sewa. Guoran tersenyum. Ledakan. Kapal terbang berhenti di atas kehampaan, dan Xia Chen serta Guoran bergegas ke kota. Guoran menghancurkan gedung perusahaan perdagangan Longteng dengan satu pukulan, mengambil rumah harta karun dengan cara yang paling kejam, berbalik dan pergi, dan perampokan selesai hanya dalam beberapa kedipan mata. Persetan. Guoran berhasil dan langsung menyapa Xia Chen. Keduanya kembali ke kapal terbang. Di bawah getaran kapal terbang, mereka melintasi busur arogan di kehampaan dan menyelesaikan belokan yang indah. Untuk pergi. Dari tembakan hingga keberangkatan, gerakan terampil sangat mencengangkan. Orang-orang kuat di kota masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Kapal terbang sudah terbang jauh, hanya menyisakan perusahaan dagang Longteng yang putus asa dan kerumunan yang kebingungan. Titik. Menurut aturan lama, masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan, dan mulai menghitungnya sendiri, dan menyerahkan apa yang tidak kepada bos. Di dalam kapal terbang, Xia Chen dan Guoran mulai bekerja. Ini sudah 70 atau lebih perusahaan bisnis Longteng yang mereka rampok, terutama karena Xia Chen tidak membawa apapun ke pavilion Lingwen. Semuanya harus dimulai dari awal, dan bisnis Longteng menjadi sumber penghasilan utamanya. Keduanya telah merampok lebih dari 70 firma berturut-turut, dan keduanya telah menghasilkan banyak uang dan sangat kaya, tetapi meskipun demikian, Xia Chen masih kekurangan banyak bahan berharga. Tapi Long Chen berkata, biarkan mereka menjarah sebanyak yang mereka inginkan, dan materi yang hilang akan diisi kembali di bank komersial Huayun nanti. Guoran dan Xia Chen tidak tahu betapa sombongnya mereka di jalan. Formasi besar perusahaan perdagangan Longteng itu sama sekali tidak berguna di depan Xia Chen, dan mudah untuk ditembus. Selain itu, Xia Chen menggunakan Arraidis untuk mendeteksi lokasi harta karun bank komersial Longteng. Ketika dia menemukan target, lengan tertinggi Guoran diluncurkan, menghancurkannya dengan kasar, dan pergi dengan rumah harta karun di tangan. Keduanya bekerja sama dengan mulus. Setelah melewati 12 firma, keduanya terpikat. Xia Chen dengan cepat keluar dari bayang-bayang Gongsun Ziyi, dan bersama Guoran, keduanya seperti penggemar uang, sibuk merampok dan membagi rampasan setiap hari, dan mereka sangat sibuk. Long Chen, di sisi lain, sibuk meramu pil dan memakan pil di kapal terbang. Dia sudah merasa bahwa bintang Mingmen akan berubah menjadi ungu, dan bintang Mingmen berwarna ungu, dan bintang ketujuh, bintang Zik dapat dipadatkan. Setelah setengah bulan, kapal terbang berhenti di gunung yang dalam, dan Long Chen tiba-tiba meraung, dan udara ungu menyembur ke seluruh tubuhnya. Kekuatan dahsyat menyebabkan gunung-gunung runtuh, dan ombak yang mengepul terus membasuh langit dan bumi. Bintang ke-6 Long Chen akhirnya menyelesaikan transformasi ungu, dan setelah bintang Mingmen berwarna ungu, pusaran ungu muncul di bawah dan Tian Long Chen. Ketika pusaran itu muncul, energi ungu dari ke-6 bintang itu jauh sekali. Terus mengalir ke pusaran itu. Pusaran itu, seperti mulut yang tidak pernah cukup makan, dengan gila-gilaan melahap energi ungu dari 6 bintang, tidak hanya itu, bahkan awan ungu yang muncul di sekitar 108 ribu bintang juga ditelan olehnya. Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka bintang ke-7 memadat, itu perlu menghabiskan energi yang begitu menakutkan. Energi ungu dari bintang ke-6 dan nafas di nebula semuanya diserap olehnya. Ini bukanlah akhir, Feng Fu, 6 bintang Yuheng, Si Ming, Gong Ki, Seng Wan, dan Mingmen mulai menyusut dengan cepat, dan mereka tampak terpika. Di saat yang sama, 108 ribu bintang juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelesuan. Long Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut. Bagaimana mungkin bintang ke-7 begitu serakah gelombang dengan gila-gilaan menyerap kekuatan semua bintang. Tepat ketika Long Chen khawatir bintang ke-7 akan menghancurkan semua bintang, akhirnya berhenti menelan, dan pusaran ungu mulai berputar perlahan ke arah yang berlawanan. Berdengung. 6 bintang Feng Fu, Yuheng, Si Ming, Gong Ki, Seng Wan, dan Mingmen sudah stagnan, tetapi ketika pusaran ungu berputar ke arah yang berlawanan, kekuatan yang mereka keluarkan dikirim kembali. Pada saat yang sama, 108 ribu bintang juga menjadi hidup. Awan ungu muncul kembali di lautan bintang, dan semuanya kembali ke tampilan aslinya. Saat itu, lautan bintang tampak hidup. Ritme misterius sedang bergerak. Di bawah dan Tianlong Chen, pusaran ungu perlahan menghilang. Di inti pusaran, kelompok cahaya ungu seukuran sebutir beras muncul. Meski kecil, sepertinya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Dalam kelompok cahaya seukuran butiran beras ini, energi ungu tak berujung beredar, dan penampilannya membawa vitalitas ke tubuh Long Chen. Long Chen tidak perlu menjalankannya dengan sengaja, energi ungu secara otomatis mengisi tubuhnya, mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, memberi makan setiap inci daging dan darahnya. Di masa lalu, jika dia ingin menggunakan Xi Qi, dia harus berkomunikasi dengan Xing Hai terlebih dahulu, tetapi hari ini, kemanapun pikirannya pergi, Xi Qi akan pergi. Jumlah ki ungu di tubuh Long Chen mulai berkurang, tetapi dari segi kualitas, ada celah yang mencengangkan. Jika dia biasa mengatakan bahwa ki ungunya adalah tali rami dengan jari, dia hanya bisa mengangkat seribu jin benda berat. Sekarang energi ungunya setipis sehelai sutra, tapi bisa mengangkat beban berat 10 ribu jin. Six star, kamu akhirnya keluar, he he, sekarang kamu kembali ke pulau Jiuyu, kamu akan memiliki kepercayaan diri. Long Chen mengepalkan tinjunya, merasakan energi ungu yang kuat di tubuhnya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Mulai, target pulau Jiuyu. Selamat menikmati.